gurih dan segar itulah kira-kira cita rasa dari masakan yang satu ini yaitu bakmi godok biasa kita jumpai di warung-warung nasi goreng sekarang kita bisa membuatnya sendiri di rumah bumbu-bumbunya sederhana mudah dalam membuatnya yuk langsung saja kita simak videonya bahan yang harus kita siapkan ada mie kering disini kita memakai 2 keping mie kering ukuran kecil selanjutnya sebelum kita masak kita rendam terlebih dahulu mie keringnya dengan air panas kita rendam kira-kira sampai semua minyak tenggelam selama kurang lebih 5 menit setelah kurang lebih 5 menit langsung kita angkat dan tiriskan sisihkan terlebih dahulu kita akan membuat bumbu halusnya siapkan 3 siung bawang putih 1 butir kemiri 1 per 4 sendok teh marija putir 1 sendok teh udang ebi dan sedikit garam lalu kita ulek semuanya sampai halus untuk sayuran pelengkapnya ada secukupnya sawi hijau atau cesim 1 buah tomat beberapa buah cabai rawit merah 1 batang daun bawang dan sedikit daun seledri untuk taburan nanti sawi hijaunya kita potong-potong atau kalau teman-teman ingin diganti dengan daun kol atau kobis juga bisa daun bawangnya kita potong-potong juga tomat dan juga cabainya kita potong-potong sesuai selera bagi teman-teman yang gak suka pedas cabainya bisa di skip langkah selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya untuk menunis setelah panas pertama-tama kita masukkan bumbu halusnya kita tumis sampai benar-benar harum kita gunakan api yang kecil saja ya agar tidak mudah kosong setelah kekuningan dan juga harum kita sisihkan terlebih dahulu jangan lupa kecilkan apinya masukkan 1 butir telur kemudian kita ora-are seperti ini kita ora-are tidak usah terlalu kering asal matang saja setelah itu siapkan air ya ini kurang lebih 600-700 ml kita masukkan tambahkan secukupnya garam gula pasir dan juga kaldu bubuk masukkan sawinya daun bawang yang sudah kita potong-potong cabai rawitnya dan juga irisan tomatnya untuk toppingnya kita siapkan suwiran ayam disini kita pakai ayam gorengnya yang sudah kita suwir-suwir jika tidak ada teman-teman bisa memakai bakso atau sosis kemudian masukkan masukkan juga mie yang sudah kita rendam air panas masak sampai semuanya matang sebelum kita angkat tambahkan juga secukupnya kecap manis ya agar lebih enak campur sampai rata agar tidak lembek kita masak sampai mendidih saja tidak usah terlalu lama jangan lupa koreksi rasa jika rasa sudah pas sesuai yang kita inginkan dan semuanya juga sudah matang mendidih kita matikan apinya kita mulai plating ini aromanya ya sudah menggoda banget tuang juga kuahnya agar lebih sedap tambahkan secukupnya bawang goreng dan juga irisan daun seledri agar lebih segar tambahkan juga acar mentimun sebagai pelengkapnya pak mie kodok ini rasanya sangat enak banget perpaduan antara asin manis pedas dan juga goreng kuahnya sangat segar apalagi ditambah dengan topping acar mentimun menambah sedap pak mie kodok ini resep ini sangat recommended banget membuatnya sangat mudah bahan-bahan yang kita butuhkan juga mudah sekali kita dapatkan teman-teman pecita mie wajib banget mencobanya di rumah selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya berikutnya dengan resep-resep lainnya selamat menikmati